Mitos soal telur yang tak perlu lagi dipercaya. Sebutir telur bisa menjadi telur ceplok, telur dadar, atau telur rebus. Kekuatan telur dirayakan tiap Jumat Minggu ke-2 di Oktober. Meski hanya sebutir, pangan satu ini kaya akan nutrisi penting. Telur memang punya banyak manfaat dan nutrisi, namun masih banyak mitos-mitos yang menyertainya. Berikut mitos soal telur yang sebaiknya tak perlu dipercaya. Makan telur bikin kolesterol naik Faktanya, telur tidak mempengaruhi kadar kolesterol. Selama ini, mereka yang memiliki resiko penyakit jantung atau masalah kardiofaskular lain disarankan untuk menghindari makanan yang tinggi kolesterol. Telur termasuk yang dihindari sebab mengandung 211 mg kolesterol atau 70% dari kebutuhan harian. Namun, studi terbaru menunjukkan telur tidak benar-benar mempengaruhi kadar kolesterol. Putih telur lebih sehat daripada telur secara utuh. Faktanya, kuning telur lebih banyak nutrisi daripada putih telur. Sajian telur ceplok akan menghadirkan bagian putih telur yang tipis dan ringnya di bagian pinggir. Pun ada yang menganggap bagian putih telur lebih sehat daripada bagian kuning atau telur secara keseluruhan. Kenyataannya, kuning telur justru lebih kaya nutrisi. Putih telur mengandung protein, sedangkan kuning telur lebih kaya dengan kandungan vitamin B12, vitamin D, juga kolin. Bagian kuning telur pun akan membuat menu sarapan lebih seimbang berkat kandungan lemak. Protein pada telur mentah lebih banyak daripada telur matang. Faktanya, tubuh menyerap protein lebih baik dari telur yang dimasak. Konsumsi telur mentah tidak aneh untuk sebagian orang. Telur dicampurkan pada jamu atau ada pula yang memakannya secara langsung. Padahal konsumsi telur mentah cukup beresiko, termasuk infeksi bakteri Salmonella. Di samping itu, bukan berarti telur mentah lebih banyak protein. Justru konsumsi telur matang membutuhkan tubuh menyerap protein 2 kali lipat lebih baik daripada konsumsi telur mentah. Telur sebaiknya disimpan di kulkas. Faktanya, telur disimpan di ruang dengan suhu stabil tidak ada kewajiban menyimpan telur di kulkas. Beda wilayah beda pula kebiasaannya. Berbeda dengan di Amerika Serikat. Akan tetapi, sebagai catatan, jika ingin menyimpan telur sebaiknya tidak di pintu kulkas. Bagian pintu rentan mengalami perubahan suhu, sehingga lebih baik telur disimpan di wadah lalu diletakkan di bagian dalam kulkas, agar segar lebih lama. Kemudian, saat telur yang dingin dikeluarkan. Sebaiknya segera dikonsumsi sebelum jadi lokasi ideal buat bakteri atau jamur. Noda darah tanda telur sudah saat akan menetas. Faktanya, noda darah berasal dari pemburu darah yang pecah saat pembentukan telur. Telur tidak selalu berwarna krem atau coklat bersih. Kadang ada bintik hingga noda darah. Ada yang menganggap noda darah ini berarti telur sudah dibuahi dan siap menetas. Padahal ini biasanya berasal dari pemburu darah yang pecah saat telur terbentuk. Selain itu, bisa juga disebabkan genetik ayam. Tidak perlu khawatir sebab telur masih bisa dikonsumsi seperti biasa. Nah, itulah beberapa mitos waktu dan tak perlu lagi kalian percaya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia dan tunggu informasi selanjutnya.